Dulu aku pernah bilang, kalau misalkan kamu kembar, atau saya menemukan ada orang yang mirip sama kamu, saya tetap bukan pilih kamu, tapi saya mau kenal sama orang itu. Pak, mau saya hantar ke dalam? Gak usah, disini aja. Sama tolong siapkan apa yang saya perintahkan. Ya, baik pak. Saya pamit ya pak. Hei sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak mau saling tangan suami kamu? Oh iya, besok kita pergi ya. Pergi? Pergi kemana? Kita kan baru menikah. Jadi kita harus bulan madu dong. Mario, tapi kan aku harus ngajar. Tapi kamu harus libur. Biar Shirley yang urus semuanya, saya udah bilang sama dia. Aku ini suami kamu. Kamu gak boleh bantah. Ya Allah. Kenapa Mario seenaknya membuat keputusan? Beri aku kesabaran dalam menghadapinya, ya Allah. Jadi kepikiran terus sama foto perempuan yang mirip Andinda. Kenapa bisa mirip begini sih kamu? Jujur penasaran sih. Pengen ketemu, pengen ngobrol. Apa saya harus pergi ke Praha cari perempuan ini ya? Bagi pula, di Praha juga ada patus bisnis saya, ya manit. Saya sekalian ngomongin masalah kerjaan juga di sana. Hasil foto aku bagus-bagus ya. Kayaknya aku bisa dia jadi fotografer. Kok muka apa-apa? Mukanya kayak orang sedih sih. Mas aku foto. Sebenarnya apa ya yang buat papa sedih? Apa gara-gara foto mirip mama itu? Pasti papa kangen banget sama mama. Aku juga kangen sama mama. Sama. Jujur juga kangen sama mama. Pantesan mukanya sedih gini. Kenapa sih? Gak apa-apa kok, Cus. Aku gak sedih. Oh. Tapi mukanya kelihatan sedih kok. Karena apa? Aku habis lihat hasil foto aku semalam. Terus semua foto papa sedih. Papa lagi sedih ya, Cus. Iya, iya. Mukanya papa kok kayak sedih gitu ya. Kenapa ya? Mungkin, mungkin papa lagi banyak kerjaan kali gitu. Mungkin papa lagi kecapean. Jadi pas difoto sama Rena mukanya jadi kelihatan sedih. Mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa ya papa ya. Jadi kamunya juga gak meneh sedih. Mungkin papa sedih karena lihat mirip foto mama. Foto yang mirip mama. Sebelum nganterin adik, nganterin ke kak Rena, papa mau bicara dulu sama semuanya. Sudah difikirkan cukup matang mengenai ini. Aku mau putusin buat coba pergi ke Ceko, ke Praha. Hah? Mas Al. Ceko. Kamu mau pergi ke Ceko? Kamu udah pikirin masak-masak? Aku udah benar-benar mikirin kamu. Jauh loh, ah. Iya. Aku sudah memutuskan dan sudah benar-benar memikirkan. Sebetulnya begini, kebetulan juga kan lagi mau ke Jerman juga. Ada beberapa yang harus aku urus. Iya. Masuk makanya launching nanti ini biar Elsa sama si Randy yang pegang. Jadi biar bisa split gitu. Makanya mumpung karena gak terlalu jauh juga kan dengan Ceko. Iya kan dari Jerman, yaudah aku coba mau bersana, mau mencari, mau mencari tahu lebih tepatnya. Kamu sudah dengar akutnya ya, Pak? Iya. Aku tuh setiap malam itu kan selalu sebelum istirahat selalu ngobrol sama Andin. Dulu pernah aku ingat, aku pernah bilang sama Andin, waktu itu konteksnya bercanda ya. Tapi kok jadi agak serius sekarang. Dulu aku pernah bilang, kalau misalkan kamu kembar atau saya menemukan ada orang yang mirip sama kamu. Saya tetap bukan pilih kamu, tapi saya mau kenal sama orang itu. Aku pernah ngomong kayak begitu, Pak. Jadi sebetulnya, aku hanya ingin mencari, bertemu, melihat secara langsung. Aku kangen sama Andin, aku pengen lihat sosoknya. Iya, Mama tau. Tapi Mama takut kamu sudah jauh-jauh datang ke sana dan kamu tidak menemukan apa yang kamu cari. Dan kamu jadi kecewa dua kali. Enggak, enggak. Kan makanya aku tadi bilang sekali jalan. Ya minta dukungannya aja, minta doanya supaya dilancarkan di sana. Sang lama-lama ya, Mas Ah. Anak-anak. Ya anak-anak kenapa? Ya anak-anak kan yaudah, anak bersekolah, anak bersekolah. Ya tapi kan gak perlu yang lama banget. Iya, gak lama-lama. Kan Papa juga kerja, Papa gak liburan, Papa gak main-main. Udah pokoknya gini, kamu konsentrasi, kamu selesaikan dulu kerjaan kamu di Jerman, kamu hampir ke Ceko, kamu cari apa yang kamu mau cari, please be very careful. Karena di sana juga, lihat di berita, sedang ada sedikit konflik, so you have to be very careful. Ya imbasnya banyak sih, karena konflik Rusia. Ya tapi nanti kalau misalkan, Pak Bos kalau udah ketemu, terus Pak Bos mau ngapain? Atau nanti gak ketemu, terus gimana? Gimana? Kalau udah ketemu? Iya maksudnya, nanti misalkan Pak Bos udah ketemu nih sama sosok yang mirir sama Andin itu, Pak Bos mau ngapain? Terus kalau pun gak ketemu, terus Pak Bos gimana? Ya gak gimana-gimana juga. Kalau ketemu, yaudah saya coba ngobrol. Ya ngobrol aja, cuma pengen kenal. Kalau misalkan gak ketemu, ya mungkin memang Allah belum menakdirkan ketemu. Itu aja. Yaudah, Mama percaya sama kamu. Begitu semua urusan sudah selesai, pulang. Iya, iyalah. Masa gak pulang. Semangat ya Pak, tapi jangan lama-lama perginya. Iya gak lama-lama. Tergantung. Iya, Nini mau sekolah kok tidurnya? Kok-kok-kok tidurnya? Kok-kok-kok tidurnya? Bapak-apapun aja dibangun. Kocok dimulapun. Elsa belum datang ya? Oh iya, maaf saya baru ngasih tau. Pak Elsa hari ini gak akan datang. Karena kebetulan dia ada keperluan mendadak ke luar kota, Pak. Luar kota? Elsa ini pasti alasan aja nih. Biar dia gak ikut hunting sama saya. Kok mendadak banget ya? Dan kebetulan pas banget gitu dengan jatuh kalau kita harus hunting. Itu dia. Ya, untuk soal tempat-tempat, Pemotretannya, kita semua sudah sepakat dengan beberapa rekomendasi dari Bapak. Ya, tapi masalahnya, saya juga minta maaf. Karena saya tidak bisa ikut dalam hunting. Soalnya masih banyak kerjaan yang perlu saya kerjakan. Oke. Ya kalau gitu apa boleh buat? Saya ke lokasi sendirian kalau gitu. Ya. Tapi jujur, kita semua percaya kok sama Bapak. Oke kalau gitu. Yaudah, saya hantarkan ke ruang Pak. Mari. Iya. Iya. Oi. Pak. Mau ke ruang saya? Iya, betul Pak. Oh saya mau itu ya, mau ngasih tau sama sekalian. Humpung ada Mas Stefan juga. Saya mau ke Praha. Serius Pak? Apa karena foto saya itu? Salah satunya. Ya, pengen tau aja saya. Saya pengen ketemu langsung sama orangnya. Pengen kenal. Agak kepikiran soalnya. Saya kalau udah kepikiran begini nih, jadi agak cukup mengganggu banyak hal. Makanya saya mau memastikan secara langsung. Ya meskipun 99% isinya saya udah pasti meninggal. Tapi kan masih ada 1%. Terima kasih telah menonton.